Halo brother, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Realme Store dengan saya Uvi Pada kali ini kita akan review helm R6 Everest ya Ya langsung saja kita review helm R6 Everest ya Helm ini mirip banget dengan helm KYT Kyoto ya Bisa dibilang ini duplikatnya atau KWnya helm KYT Kyoto ya Karena memang sama banget ya dari bentuk cell-nya ini ya Desainnya ini dari ventilasi bagian depannya juga ventilasi bagian belakangnya ya Hanya saja mungkin beda ya dari kualitasnya dan dari bahan-bahannya ya Oke kita fokus ke review helm R6 ini Untuk materialnya ini terbuat dari termoplastik atau OBS ya Ada di deskripsi di official store-nya ya Untuk beratnya ini sekitar 1200 gram ya Nah untuk kekuatan cell-nya ini ya cukup keras juga ya Jadi ini bukan helm kerupuk ya cukup keras Cuma ini agak ringan ya Jika dibandingkan dengan helm KYT Kyoto itu agak berat ya Sekitar 1400 gram ya Nah untuk mereknya disini ya R6 ya Agak besar dan bagian belakang ini kecil ya R6 Everest ya Kalau disini hanya quality control saja ya Nah ini sudah Setifikasi ya SNI ya Sudah SNI Nah untuk visor bawahnya yang berwarna clear atau bening ya Seperti ini Disini ada lekukannya Cuma memang terlihat Agak lancip ya ke depan ya Beda dengan helm KYT Kyoto yang agak cembung ya Nah ini merek visornya OSB ya Ini terlihat sih Jernih juga clear ya Apakah ini sudah Anti-gores ya Sepertinya belum sih ya Oke Kemudian Kita lihat Bagian dalamnya Kita pakai Donut blue ya Untuk bagian dalamnya ini Busanya cukup bagus juga ya Cukup Bahannya juga cukup lembut Dan untuk Chin strapnya ini Memakai micro lock ya Micro lock ya Tapi ini beda nih Dia ditekan Ditekan terlepas Tinggal dorong aja ya Tekan lepas ya Ini nih Kalau ini sudah terkunci ya Ini sebagian dalamnya Nah untuk Sterofoam bagian dalamnya ini Saya lihat tadi Ada lubang Tetapi sepertinya Tidak tembus ya Jadi ventilasi ini Sekedar variasi saja ya Karena ventilasinya ini Tidak berfungsi ya Naik turunnya ya Agak keras ya Gitu pun yang bagian belakangnya ini Tuh Bisa sih ini Cuma Sepertinya Gampang terlepas gitu ya Ringkih ya Apalagi kalau jatuh Oh iya Untuk harga ya Untuk range harga Dari helm Airseek ini Hanya 240 ribuan ya Di Airseek Oficialnya ya 240 ribuan Sedangkan untuk helm KET Kyoto itu kan Harganya udah Di atas 400an ya Bisa 420 ribuan Jadi Perbedaan ini Hampir 200 ribuan Perbedaan harganya Jadi wajar ya Jika Kualitasnya masih jauh ya Dibandingkan KET Kyoto Nah untuk warna dari helm Airseek FRS ini Ada beberapa ya Ada yang Gorilla Grey Gloss Yang ini yang Dove Ada warna hitam Dove Warna hitam Gloss Dan juga ada warna putih ya Jadi banyak pilihan warnanya ya Oke langsung saja kita fitting ya Oke langsung saja kita fitting helm Airseek Nah untuk helm Airseek ini Untuk ukurannya tidak ada ya Tidak ada pilihan size-nya Jadi ini all size-nya Sayang sekali ya Nah ini Kita coba aja ya Tuh kan Kita biasa pakai size M Ini kegedean ya Longgar Bagian atasnya juga masih longgar ya Ini cocok nih Untuk yang palanya besar nih Yang biasa pakai SES L Atau SL-nya cocok helm Airseek ini Nah untuk pandangannya juga cukup jernih ya Untuk visornya Oke kita lihat dari sebelah kiri ya Belakang Ya selnya cukup besar juga ya Untuk helm Semisal kayak Tekeoto ini ya Memang selnya ini cukup besar juga ya Kalau untuk yang badan-badan yang besar Cocok ya pakai helm Seperti ini ya Airseek FR-S Jika teman-teman mempunyai budget yang minim Bisa beli helm Airseek FR-S ya Jika mempunyai budget yang lebih bisa ke KYT Kyoto ya Jadi tidak masalah ya Mau beli helm Airseek Atau helm KYT ya Sesuai dengan kemampuan masing-masing aja Ya intinya memakai helm itu Untuk keselamatan ya Dalam berkendara ya Dan juga Tidak sampai kena tilang oleh polisi Oke terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe Like, share, and comment Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa